Buya Yahya menjawab Meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab Karena kenakalan di masa lampau Dan yang mau saya tanyakan Apakah saya diwajibkan bayar fidyah Dan mengkodoh puasa Dan bagaimana hukumnya Kalau saya tidak mampu bayar fidyah Sedangkan saya juga tergolong orang yang kurang mampu Sekian dan terima kasih Buya Masya Allah Yang harus Anda hadirkan adalah Puji syukur kepada Allah yang telah memilih Anda Anda sadari masa lalu Anda kelam Akan tetapi Allah yang maha kasih mengangkat Anda Lalu Anda sadar Dalam bahasa Anda, Anda bertobat Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah punya dosa Maka kami himbo kepada siapapun yang masih punya Kehidupan kelam Jangan ragu Allah maha luas dengan pengampunannya Khususnya di bulan Ramadan ini Jangan ragu Bergegaslah sebelum malaikat Israel datang Menjemput Anda Maka bersyukurlah siapapun yang dirindukan untuk bertobat Ada pun kekurangan-kekurangan masa lalunya Disempurnakan sambil berjalan Yang penting hijrah dulu bertobat Dan Anda beruntung mengambil langkah tobat Baru Anda menyempurnakan Puasa Anda dulu yang pernah Anda tinggalkan Bagaimana? Solatnya juga bagaimana? Urusan dengan manusia bagaimana? Itu proses sambil berjalan Yang penting hijrah dulu Baru dah diselesaikan urusannya Ada pun puasa Anda yang pernah Anda tinggalkan Karena Anda bandel menurut Anda Di masa lalunya Anda Tapi Anda sekarang soleh kok Dulu Anda bandel Yang Anda lakukan dengan kebandelan dulu Maka betul puasa-puasa itu Asalkan itu adalah sudah masa balik Anda Wajib dikodok Tidak ada fidyah di situ Karena Anda orang keker hebat Kapan Anda mampu Pelan-pelan Dicecil Berapa tahun kira-kira Ya nantilah Ambil setiap bulan puasa 3 hari Atau 4 hari Atau ambil setiap Senin kemis Orang niatnya puasa Senin kemis Anda niat puasa kodok Indah Anda lazimnya Senin kemis Senin kemis Atau hari putih Hari putih Tapi niatnya Anda mengkodok Cuman sebelum Anda mengkodok Anda hitung dulu Berapa tahun Anda bandel dulu Anggap saja 15 tahun Baik 15 tahun Kali 30 30 kali 3 5 apa? 5 kali 3 150 150 Tambah 300 450 hari Anda bagi dalam kehidupan Anda Setiap tahun ada cicil-cicil-cicil begitu Ya Seperti itu Ada pun masalah fidyah Masalah fidyah Nanti yang harus dibayarkan fidyahnya adalah Hitungannya begini Jika Anda Anda tidak masuk waliyah fidyah dulu Anda karena baru tobat Baru sadar Kok idah fidyah itu begini sebetulnya Bagi orang yang Punya utang puasa Yang diberi oleh Allah Kesempatan Dalam satu tahun Misalnya Punya utang puasa Di tahun yang lalu Kemudian diberi kesempatan Sehat Seger buger Tidak kemana-mana Setahun terbentang setahun Kok tidak bisa membayar Ibu-ibu Ini contohnya Punya utang puasa Seminggu Mundur-mundur Sampai Syakban Belum kebayar Masuk Ramadhan Belum bayar utang Maka utang puasanya Tetap tujuh hari Cuman karena Dia teledor Diberi kesempatan Allah untuk mengkodok Selama setahun tadi Tidak mau mengkodok Maka dia Diberi Peringatan Harus membayar Satu harinya Satu mud Anda pun juga Semikian semestinya Cuman karena Tadi Anda berkata Anda tidak punya Maka Anda Jangan pikir Untuk fidyahnya Anda dekat dulu Kepada Allah Anda Kodok puasa Anda Anda jangan mikir Fidyah Karena dalam hal ini Memang khilaf Dalam hal ini Tapi dalam Matab kita Imam Syafi Seperti itu Yang punya Kesempatan Untuk mengkodok Tidak udhur Kod tidak mengkodok Maka kalau masuk Ramadan baru lagi Maka dia membayar Setiap satu hari Adalah satu mud Anda Jangan berpikir tentang mud Ini karena Anda Tidak punya Karena Anda tidak punya Maka jangan mikirin dulu Nanti kalau sudah Anda Punya uang cukup Semoga Allah Memberikan pada Anda Rizki yang cukup Sudah taubat Mula-mula Tidak punya duit Diberi kecukupan Baru pikir fidyah Nanti insyaAllah Wallahu'alam Bissawab Sampai jumpa